Jadi di saat-saat akan mengakhiri masa jabatan ini, di saat-saat rezim ini akan berakhir, alangkah baiknya menjaga mulut agar bisa hanya mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan saja. Dan ini jelas semakin menyadarkan bangsa ini bahwa bangsa ini memang perlu perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya doakan kepada Allah SWT. Semoga seluruh warga negara Indonesia selalu mendapatkan keberikan hidup dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita semuanya diberi oleh Yang Maha Kuasa petunjuk kejalanan yang benar. Menteri Agama Yakut Kolil Kumas menyatakan tidak akan memilih pasangan amin karena bid'ah. Pernyataan yang diklaim sebagai candaan itu disampaikan Yakut saat pidato pembukaan orientasi pegawai P3K di Surabaya, Jawa Timur. Sahabat BN heboh lagi dengan pernyataan Menteri Agama kita Yakut Kolil Kumas. Yang menyebut tentang persoalan amin. Saya dalam hal ini menyarankan kepada berbagai pihak, terutama tentu kepada pihak amin. aneh cik amin agar tidak membesar-besarkan atau menghebohkan persoalan ini. Sebab hebohnya persoalan ini akan mengembirakan bagi orang yang memang menginginkan informasi ini tersiar ke publik. Jadi ini akan membuat gembira orang-orang yang menginginkan apa yang dikatakan oleh Menteri Agama ini tersiar ke publik. makin banyak orang yang mendengar, yang mengetahui pernyataan ini akan makin menyenangkan bagi lawan-lawan politik. Amin. Amin cik amin. Namun demikian agaknya para pejabat negara pada saat-saat terakhir menjabat inilah yang berusaha meninggalkan kenangan yang baik kepada rakyat setelah nanti tidak lagi menjabat. Sebab sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang menteri, oleh seorang presiden, oleh seorang gubernur, atau pejabat publik lainnya itu akan dikenang oleh rakyat. Apakah yang diperbuatnya itu baik? Apalagi buruk. Jadi di saat-saat akan mengakhiri masa jabatan ini di saat-saat rezim ini akan berakhir alangkah baiknya menjaga mulut agar bisa hanya mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan saja menjaga tindakan agar hanya melakukan hal-hal yang bisa mempersatukan bangsa yang bisa menyejukkan bagi rakyat. Apalagi seorang menteri agama seorang menteri agama tanpa membedakan dengan menteri-menteri yang lain dia sangat perlu mendepankan contoh teladan yang baik bagi umat terutama dan umumnya bagi seluruh rakyat di republik ini ya contoh teladan apabila di saat-saat atau politik sekarang ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh tentu tidak elok walaupun pernyataan menteri agama tentang amin apakah mengatakan tidak akan pilih amin apakah mengatakan kalau pilih amin apakah itu katanya dalam candaan apakah itu maksudnya amin sweet no dan lain sebagainya tetapi sebagai seorang pejabat publik apalagi melontarkan penyataan itu di saat acara resmi itu akan membawa implikasi kepada kesan yang tidak baik bagi bangsa bukankah presiden Joko Widodo sering mengatakan agar semua pihak menjaga ketenangan di dalam menghadapi tonton politik dan kita yakin tidak juga menteri agama ini akan mendapat teguran apalagi akan mendapatkan sanksi dari atasannya sangat kecil kemungkinan dan ini tentu semakin bisa membuat para pendukung relawan tim sukses Anis Cek Min partai yang mendukung dan mengusung Anis Cek Min partai Nasdem partai PKS partai PKB semakin solid semakin merasa senasib sepenanggungan semakin berbulat tekat untuk memperjuangkan perubahan bagi bangsa dan negara ini kepada yang lebih baik dari sekarang ke depannya dan ketiga partai ini termasuk para kadernya sampai kia kerumput tentu akan semakin bersemangat atau akan semakin berjibaku atau akan semakin bertekat berusaha keras untuk menyampaikan kepada seluruh rakyat kepada seluruh masyarakat kepada seluruh pemilih dimanapun mereka berada bahwa bangsa ini memang perlu perubahan dari kondisi yang ada sekarang pada periode kepemimpinan presiden dan wakil presiden besok ini andaikan Anneli Soswedan dan Muhammad Iskandar yang memimpin jangan sampai ada lagi terjadi hal-hal seperti yang terjadi sekarang ini kalau pejabat negara memang harus bersikap netral harus berjiwa negarawan kalau akan tetap juga menjadi politisi jangan sampai orang itu dipilih menjadi pejabat negara sebab bagaimanapun kalau seorang anggota kabinet yang kesannya kurang baik atau negatif di mata rakyat maka kabinet itu akan terkena getahnya dan pimpinan kabinet itu akan terkena getahnya apalagi kalau pimpinan kabinannya tidak menegur anggota kabinannya tidak memberi sanksi anggota kabinannya yang berbuat demikian dan ini jelas semakin menyadarkan bangsa ini bahwa bangsa ini memang perlu berubat demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe jangan lupa subscribe